Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini. Dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada grup A, Qatar memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Kuwait di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, India di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Afganistan di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup B, Jepang memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Korea Utara di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Suriah di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Myanmar di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup C, Korea Selatan memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, China di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Singapura di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup D, Malaysia memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Oman di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Kyrgyzstan di peringkat ketiga dengan 3 poin dan China Taipei di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup E, Iran memimpin di posisi pertama dengan koleksi 4 poin, di susul Uzbekistan di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, Turkmenistan di peringkat ketiga dengan 1 poin dan Hong Kong di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Pada grup F, Irak memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Vietnam di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Filipina di peringkat ketiga dengan 1 poin dan Indonesia di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Pada grup G, Arab Saudi memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Tajikistan di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, Jordania di peringkat ketiga dengan 1 poin dan Pakistan di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup H, Uni Emirat Arab memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Bahrain di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Yemen di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Nepal di peringkat keempat dengan koleksi 0 poin. Pada grup I, Australia memimpin di posisi pertama dengan koleksi 6 poin, di susul Lebanon di peringkat kedua dengan koleksi 2 poin, Palestina di peringkat ketiga dengan 1 poin dan Bangladesh di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Al-Moyes Ali dan Ayase Weda memimpin dengan koleksi 5 gol, di susul Saleh Al-Sehri 4 gol, Ali Mabkoud, Dimas Derajat dan San Hangmin dengan koleksi 3 gol. Selanjutnya top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Homan Ahmed dan Junya Ito memimpin dengan 4 asis, di susul oleh Arif Aiman Hanapi, Anis Al-Mari dan Ange Kowem dengan 3 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. China Taipei vs Kyrgyzstan, jam 15.00. Pakistan vs Jordania, jam 16.00. Australia vs Libanon, jam 16.10. Jepang vs Korea Utara, jam 17.23. Korea Selatan vs Thailand, jam 18.00. Myanmar vs Suriah, jam 18.30. Hongkong vs Uzbekistan, jam 19.00. Singapura vs China, jam 19.30. Indonesia vs Vietnam, jam 20.30. Iran vs Turkmenistan, jam 23.00. Berikutnya hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Oman vs Malaysia, jam 01.00. Uni Emirat Arab vs Yemen, jam 01.00. Palestina vs Bangladesh, jam 01.30. Qatar vs Kuwait, jam 01.30. Nepal vs Bahrain, jam 02.00. Afghanistan vs India, jam 02.00. Iraq vs Filipina, jam 02.00. Arab Saudi vs Tajikistan, jam 02.00. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia disiarkan secara langsung oleh Rikti dan Vision Plus. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.